Linsuan memegang pedang pembunuh dewa, dan kekuatan jiwa pedang naga besar terbang keluar. Keduanya menyatu dan membentuk cahaya yang menggemparkan bumi. Pedang ki ini sangat mengerikan, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Bahkan ekspresi kaisar besar Ziluo pun berubah. Kekuatan jiwa pedang naga agung. Dia pun tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan sky map secara maksimal, lalu berkata, sempurnakan. Gas ungu memenuhi udara, dan peta langit terus mengembang, seolah ingin memonopolis seluruh langit. Linsuan melambaikan tangannya dan menebas dengan pedangnya. Keduanya bertabrakan dan meledaklah cahaya yang amat mengerikan. Kabut ungu mulai menyelimuti energi pedang Linsuan, mencoba memurnikannya. Bahkan lampunya pun redup. Linsuan mendengus, tidak ada gunanya. Pedangku sangat tajam. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Hancurkan itu. Suara dingin terdengar, membuat telinga orang-orang berdarah. Kabut ungu terbelah. Seakan-akan telah menghilang. Linsuan menyerang lagi, dan menebas lagi. Tebasan kedua dan ketiga. Setiap tebasan sungguh menggemparkan. Cahaya pedang yang mengejutkan itu menjadi semakin mengerikan, dan jatuh dari langit. Setelah beberapa tebasan, peta langit pun terpotong. Delapan diagram dan hal berpenghancur juga menyerbu. Tombak penghancur membawa aura hitam yang mengerikan. Seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh alam semesta. Ia menyerang dengan ganas dan mengincar kepala Kaisar Besar Siluo. Delapan diagram menggunakan kekuatan segel untuk menyerang anggota tubuh Kaisar Agung Siluo. Keduanya menyerang bersama-sama, dan bersama-sama, mereka mengirim Kaisar Besar Siluo terbang. Kali ini, tubuh Kaisar Agung Siluo tercabik-cabik. Ketika orang-orang di kejauhan melihat ini, mereka gemetar ketakutan. Seorang Kaisar Agung dipukuli hingga mengalami kondisi yang menyedihkan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa Kaisar Agung adalah eksistensi seperti dewa di dalam hati mereka. Namun sekarang, ia telah dihancurkan berkeping-keping oleh seseorang. Lin Woody menentang tatanan alam. Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana mungkin pihak lain tidak mati dalam situasi seperti itu? Orang harus tahu bahwa Lin Suan tidak menahan diri, dia juga tidak menahan beberapa senjata ekstrim. Namun meski begitu, dia masih hidup. Untungnya, beberapa senjata ekstrim telah tiba. Kalau tidak, Lin Suan sendiri akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Membunuh pihak lain akan sulit. Tak ada gunanya, kau tak bisa membunuhku. Ki abadi berputar di sekitar Kaisar Ziluo, dan tubuhnya yang hancur sembuh sekali lagi. Sebagai Marsial Monark, aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Hanya kekuatan waktu yang bisa melemahkanku. Tapi kalian tidak bisa melakukannya. Apakah dia hidup kembali? Semua orang ketakutan. Lin Suan juga mendengus dingin. Jika Kaisar benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan, Anda tidak akan bersembunyi dalam keadaan seperti itu. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kehidupan abadi. Hari ini, aku sendiri yang akan membunuhmu. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang ki berbentuk naga di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Pedang ilahi sembilan matahari. Api ilahi kesuksesan besar terbang cepat. Kekuatan pedang pembunuh abadi, roh pedang naga agung, dan api ilahi sembilan matahari menyatu. Mereka membentuk pedang matahari ilahi. Memotong. Pedang ki yang ekstrim menebas ke bawah. Api yang mengerikan menari-nari, dan seekor naga yang mengerikan meraung. Pedang Lin Suan sangat kuat. Ketiga senjata kelas ekstrim itu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan menyerbu dengan kecepatan kilat. Kedua belah pihak bertarung lagi. Tak lama kemudian, Kaisar Ziluo terlempar lagi. Pada saat yang sama, dia ditusuk oleh pedang Lin Suan, dan tubuhnya hancur lagi. Namun tak lama kemudian, ia pun pulih. Lalu, setelah tiga puluh gerakan, dia hancur lagi. Apakah dia masih belum mati? Lin Suan meraung, dan cahaya yang sangat dingin muncul di matanya. Dalam prosesnya, dia juga terkena beberapa pedang lawannya. Petir yang mengerikan itu mencabik-cabik tubuhnya. Darah ilahi sembilan matahari menetes ke bawah. Seolah-olah matahari telah terbenam ke dunia manusia. Api tak berujung menyebar. Orang-orang di tanah dewa gemetar ketakutan. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan antar manusia? Ini hanyalah pertarungan antar dewa. Lin Suan bergerak. Dia mengeluarkan diagram Taiji. Dia juga menggunakan rinegan. Dia bahkan memanggil hantu pedang reinkarnasi. Pedang itu menebas jiwa Kaisar Ziluo dengan ganas. Kaisar Ziluo menangkis tebasan pertama, tetapi jiwanya masih terluka oleh tebasan kedua. Dia memegangi kepalanya dan berteriak seakan-akan dia sudah gila. Ini adalah kesempatan yang bagus. Semua orang serang bersama. Lin Suan dan senjata ekstrim menyerang dengan liar. Kekuasaan Kaisar Ziluo menurun dengan cepat. Meskipun dia adalah Kaisar Agung, dia tidak benar-benar abadi. Jika kekuatannya habis, dia akan berada dalam bahaya yang nyata. Kali ini dia merasakan bahaya yang mematikan. Dia harus pergi. Dia membakar kiabadinya. Ki abadi di tubuh Kaisar Ziluo tiba-tiba terbakar. Kekuatannya juga meledak dalam sekejap. Seolah-olah dia telah berubah menjadi abadi, dia bergegas keluar. Oh tidak, dia akan pergi. Delapan trigram dengan cepat membesar dan menutupi seluruh langit. Berikan tekanan. Kekuatan delapan trigram membentuk dunia besar yang terus berputar. Ledakan. Namun, setelah membakar kiabadinya, Kaisar Ziluo bagaikan dewa iblis. Ia meledakan delapan trigram. Delapan trigram menjadi redup dan tanpa cahaya. Akuarius kehidupan bergegas melepaskan aura kehidupannya untuk menyelimuti delapan trigram. Destruktif Halbert pun menyerbu. Kekuatan penghancuran yang besar. Tubuhnya tumbuh tak terhingga besarnya, hingga tingginya mencapai satu juta mil. Seolah-olah artefak abadi telah jatuh dari alam abadi, menghancurkan langit. Ledakan. Kaisar Ziluo terhenti. Ki dan darahnya bergolak. Ia menyerang dengan liar, meninju ke segala arah. Pedangnya menyapu ke segala arah. Destruktif Halbert juga terlempar. Bahkan ada bekas pedang di sana. Ki abadi di tubuhnya berkurang banyak, tetapi masih ada. Dia masih bisa terbang terus-menerus. Dia melayang ke udara dan menoleh ke bawah. Kau membuatku tampak menyedihkan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Ziluo menggertakkan giginya. Dia memutuskan bahwa setelah kembali, dia akan bekerja sama dengan Kaisar Bayu, Kaisar Petir, dan tiga Kaisar Agung untuk menyerang bersama. Dia akan kembali untuk membalas dendam, membunuh Lin Woody, dan menghancurkan beberapa senjata ekstrim. Apakah kamu ingin pergi? Saya belum setuju. Anda tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Lin Suan berubah menjadi aliran cahaya, langsung merobek kekosongan. Dia menyerang Kaisar Ziluo. Sisik naga tumbuh di tubuhnya seolah-olah dia telah berubah menjadi naga dewa. Cakar naganya memegang pedang pembunuh abadi, diagram Taiji, dan guci penelan surga. Dia menyerang dengan ganas. Ledakan, ledakan. Kaisar Ziluo dipukul mundur oleh Lin Suan. Dia memuntahkan darah. Sialan, kau sedang mencari kematian. Dia, dengan kekuatan membakar Ki Abadi, bergegas maju dengan gila dan merobek sisik naga di tubuh Lin Suan. Itu membawa hujan darah. Wajah Lin Suan pucat pasi. Dia meraung dengan gila. Dia juga terluka parah. Meskipun demikian, ia masih berhasil menangkap pihak lainnya. Mereka menyerang bersama-sama. Ketiga senjata ekstrim tersebut bersatu untuk melancarkan serangan ekstrim. Di pihak Lin Suan, ia menyerang dengan pedang naga besar. Menghancurkan. Membunuh. Kaisar Ziluo juga meraung dengan gila. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua Ki Abadi dikumpulkan olehnya untuk memberikan serangan yang tak tertandingi. Ketiga serangan itu bertabrakan, membentuk badai dahsyat yang melanda segala arah. Pada saat ini, cahaya yang sangat terang bersinar, menyebar ke seluruh tanah dewa dan menerangi alam semesta. Pada saat ini, seluruh dunia di alam semesta mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan kalah? 5.942 Pertempuran yang menggemparkan itu sungguh menggemparkan. Banyak orang yang melihat dengan ngeri. Mereka ingin tahu apa hasilnya. Apakah Lin Woody menang lagi? Atau Kaisar Agung lebih baik? Bahkan mereka mengira bahwa Sang Kaisar Agung pasti menang. Lagi pula, di dalam hati mereka, Sang Kaisar Agung akan selalu merupakan sosok yang seperti dewa. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody dan yang lainnya, mereka mungkin tidak dapat berbuat apa-apa pada Kaisar Agung. Baru setelah waktu yang lama ia pulih perlahan-lahan. Semua orang membelalakan matanya dan memperhatikan dengan saksama. Mereka menghirup udara dingin. Alasannya adalah karena mereka melihat Lin Suan berdiri di sana dengan ekspresi sedingin es. Di sekelilingnya, beberapa senjata ekstrim juga mengambang, memancarkan aura ekstrim yang menakutkan. Di mana Kaisar Besar Si Luo? Di mana dia? Semua orang terkejut. Mereka tidak melihat sosok Kaisar Si Luo. Mungkinkah dia sudah pergi? Tidak, lihatlah apa yang ada di tanah. Akhirnya, seorang tetua berseru. Semua orang menoleh untuk melihat. Detik berikutnya, mereka melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Sosok itu tercabik-cabik, dan ki abadi di tubuhnya perlahan menghilang. Mungkinkah dia adalah Kaisar Agung Si Luo? Apa? Itu tidak mungkin. Banyak sekali orang yang tercengang. Kaisar Agung Si Luo sudah terluka parah seperti ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Kaisar Agung Si Luo jatuh ke tanah. Matanya bergerak dengan susah payah. Ia ingin berjuang untuk bangkit. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, ketika ki abadi di tubuhnya menghilang, dia akhirnya mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Hilang begitu saja. Ledakan. Di atas sembilan langit, hujan darah tiba-tiba turun. Guntur bergemuruh, dan langit serta bumi berduka. Anomali langit dan bumi semacam ini mengejutkan banyak orang. Kaisar Agung telah mangkat. Apakah Kaisar Agung telah jatuh? Kejadian itu terjadi di depan mata mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kaisar Agung adalah sosok yang bagaikan dewa di hati mereka. Dia adalah orang terkuat di setiap era. Kaisar Besar Si Luo adalah tokoh terkenal yang mendominasi dunia. Sekarang, dia akhirnya dibunuh oleh seseorang. Lebih-lebih lagi, dia benar-benar mati di tangan Lin Suan. Ini adalah sesuatu yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang berlutut di tanah. Hujan darah masih turun di langit. Seluruh alam semesta dipenuhi lautan darah. Banyak sekali orang yang merasakan kengerian. Seluruh langit tampaknya telah terkoyak. Apakah dia sudah meninggal? Katak, naga merah dan yang lainnya juga terbang keluar dari dunia pedang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Seorang Kaisar Agung telah wafat di depan mata mereka. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam dan meraih cincin penyimpanan Kaisar Si Luo. Lalu dia berkata kepada mereka, ayo pergi. Mereka melayang ke udara, ingin pergi. Pada saat ini, langit dan bumi terbelah lagi. Tangan besar lainnya datang, menutupi langit dan menutupi bumi. Telapak tangannya juga membawa Ki Abadi. Kaisar Agung lainnya. Siapakah yang berani membunuhku, Kaisar Nirwana? Suara yang keras dan jelas itu sangat menakutkan. Tangan raksasa ini terlalu menakutkan. Tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas, menyebabkan pupil mata Lin Suan dan yang lainnya mengecil. Orang ini sangat menakutkan. Lin Suan meraung dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, pada saat ini, pedang Ki Hitam muncul di antara langit dan bumi. Ia langsung menghalangi tangan raksasa dari surga. Tangan besar itu meraung, siapa yang berani menghentikanku? Pedang Ki Hitam berubah menjadi pusaran air besar, dan berkata, jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Datanglah ke surga, aku akan bertarung denganmu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tinju lainnya datang ke arahnya. Kaisar Agung kedua menyerang. Jelas saja, Kaisar Nirwana marah. Akan tetapi, pusaran hitam itu telah berubah menjadi pedang hitam pekat. Pedang pemakan. Itu menghentikan dua Kaisar Agung. Lin Suan, kalian pergi duluan. Suara dewa alkohol terdengar. Lin Suan menganggup dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Mereka menerobos kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Tangan raksasa di langit dan tinjunya meraung, ingin mengejar mereka. Ki Abadi meledak di atas. Namun, pedang pemakan ini sangat mengerikan. Pedang itu membuat seluruh langit menjadi hitam. Tampaknya hujan darah di langit akan segera menghilang. Pada akhirnya, kedua Kaisar Agung Kaisar Nirwana marah. Pedang pemakan. Sangat bagus. Tunggu saja, masalah ini belum selesai. Aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Suara mereka bergema ke segala arah. Kedua tangan raksasa itu perlahan menghilang. Aku akan menemanimu kapan saja. Pedang pemakan pun perlahan menghilang. Usaran air di langit menghilang, tetapi hujan darah terus turun. Jatuhnya seorang Kaisar Agung membuat dunia berduka. Berita tentang hal ini menyebar ke seluruh alam semesta. Semua orang tahu bahwa seorang Kaisar Agung telah turun. Namun, Kaisar Agung manakah yang telah tumbang? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tak lama kemudian berita itu menyebar. Mereka terkejut. Apa, Lin Wudi telah membunuh seorang Kaisar Agung dari Kaisar Nirvana? Ya Tuhan, orang ini benar-benar menantang surga. Lin Wudi menjadi begitu kuat. Banyak sekali orang yang terkejut. Persatuan ilahi dan kota naga ilahi sangat gembira. Keluarga Ye, keluarga Gu, dan yang lainnya terkesiap. Lin Wudi begitu kuat. Tentu saja, beberapa orang mencibir. Jadi bagaimana jika dia telah membunuh seorang Kaisar Agung? Sekalipun dia menjadi Kaisar Agung, dia tetap akan mati. Tidak ada seorang pun yang pernah selamat saat menantang Kaisar Nirvana. Tunggu saja, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ada berbagai macam diskusi, tetapi apapun yang terjadi, masalah ini terlalu mengejutkan. Lin Xuan bukanlah seorang Kaisar Agung, tetapi dia telah membunuh seorang Kaisar Agung. Dia sudah cukup untuk menjadi legenda. Banyak sekali orang yang mengaguminya. Di sisi lain, Lin Xuan dan yang lainnya kembali ke Divine Union dan segera mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Kali ini mereka terluka, tetapi tidak fatal. Tak lama kemudian, mereka keluar. Ketika mereka keluar, mereka saling memandang dan tertawa. Besar. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia akhirnya berhasil membunuh Kaisar Besar Siluo. Kata-katak itu. Namun, itu benar-benar berbahaya. Dua tangan surgawi lainnya telah muncul di belakang mereka. Untungnya, Cermin Foy telah menciptakan celah spasial. Kalau tidak, Kaisar Nirvana pasti akan datang menyelamatkan mereka. Lin Xuan juga mengangguk. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia merasa itu belum cukup. Kaisar Nirvana benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya. Dia harus menerobos. Dia harus menjadi Kaisar Agung. Dia bahkan ingin menjadi Tuhan yang sejati. Lihatlah cincin penyimpanan orang ini. Apa saja barang bagus yang ada di sana. Lin Xuan membuka ruang penyimpanan Kaisar Agung Siluo. Tiba-tiba, segunung harta karun jatuh. Seluruh Divine Union hampir terisi penuh dengan harta karun. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapakah yang membuka perbendaharaan Kaisar Surgawi? Banyak sekali orang yang tercengang. Kemudian, mata mereka menjadi merah dan bola mata mereka hampir rontok. Persetan, ada terlalu banyak harta karun. Bahkan Lin Xuan pun menghirup udara dingin. Dia telah mengunjungi makam Kaisar Agung beberapa kali. Akan tetapi, Kaisar Besar Siluo memiliki lebih banyak harta daripadanya. Sesungguhnya, seorang Kaisar Agung yang masih hidup memiliki banyak harta. Bagus sekali. Dengan begitu banyak sumber daya yang kuat kali ini, kekuatannya pasti bisa meningkat. Terlebih lagi, Kaisar Agung Siluo mengolah Ki Abadi. Dia pasti memiliki banyak metode dan sumber daya untuk mengolah Ki Abadi. Dengan cara ini, benih Ki Abadi di mata kiri Lin Xuan juga dapat meningkatkan kekuatannya. Semua orang, jangan berbasa basi. Ambil saja apapun yang kalian butuhkan. Lin Xuan tersenyum melihat beberapa senjata ekstrim. Bagaimanapun, orang-orang ini telah berusaha keras kali ini. Lalu, mereka mulai membagi harta itu. 5.943 Di dunia pedang, Lin Xuan duduk dalam posisi teratai, api ilahi menyebar ke seluruh tubuhnya. Beni api ilahi di antara kedua alisnya menjadi semakin misterius. Itu akan membentuk api ilahi yang sejati. Di mata kirinya juga ada bola energi misterius yang beredar, membuat Lin Xuan tampak semakin misterius. Lin Xuan melambaikan tangannya dan api suci di tangan kirinya melonjak. Bola energi di tangan kanannya berputar cepat, membentuk pusaran kecil. Di depannya, segunung harta karun mengalir ke dalam bola energi. Ini membuat bola energi itu semakin cemerlang. Tak lama kemudian, Lin Xuan membuka matanya. Sumber daya di depannya telah habis. Adapun Lin Xuan, dia sangat puas. Bola aura ini secara alami adalah benih kiabadi. Dia merasakannya dan menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat sedikit. Namun, mustahil untuk menerobos. Lagi pula, pada levelnya, satu terobosan lagi dan kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Tentu saja, kesulitannya juga sangat tinggi. Setelah keluar dari SWAT World, senjata-senjata puncak sudah pergi. Mereka juga mengambil beberapa sumber daya dan terbang kembali. Todd, Crimson Dragon, Little White, dan yang lainnya juga memilih beberapa sumber daya dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Adapun sisanya, mereka berikan sebagian kepada persatuan ilahi. Mereka juga membawa beberapa ke Divine Dragon City. Adapun sisanya, ia akan menyimpannya untuk keadaan darurat. Selanjutnya, mereka harus melakukan perjalanan ke Azureland. Lin Xuan membuat keputusan. Sebelumnya, dia dan Zhong Lingxiu pernah ke sana, tetapi mereka bertemu Chen Yixian di tengah jalan. Kemudian, mereka bertemu dengan orang-orang Kaisar Ziluo. Baru saat itulah mereka bergerak dan membunuh Kaisar Ziluo. Zhong Lingxiu juga pergi bersama Chen Yixian. Saat itu, Chen Yixian pernah berkata bahwa dia, Zhong Lingxiu, dan dia telah memasuki Tanah Biru karena membawa banyak peluang. Namun, itu sangat berbahaya. Kesempatan Zhong Lingxiu terkait dengan tubuh daunnya, sementara kesempatannya terkait dengan matanya, Rinnegan. Apakah ini kekuatan reinkarnasi? Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Jika apa yang dikatakan Lin Xuan benar, maka dia pasti akan dapat meningkatkan kekuatannya jika dia berhasil mendapatkannya. Tanpa basa-basi lagi, Lin Xuan bertindak cepat. Dia pergi dengan tenang. Bagaimanapun, dia baru saja membunuh seorang Kaisar Agung. Orang-orang di seberang pasti sedang panik mencarinya. Tanpa memberitahu siapapun, Lin Xuan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, dia tiba di dekat langit tinggi. Sepanjang perjalanan, dia mendengar segala macam berita tentangnya. Bahkan ada berbagai legenda yang sangat keterlaluan. Lin Xuan hanya bisa tertawa setelah mendengar ini. Dia mungkin satu-satunya yang tahu bahaya sebenarnya. Namun, dia juga menerima beberapa berita. Dikatakan bahwa jenazah Kaisar Ziluo telah dibawa pergi oleh orang-orang Paramita. Selama proses tersebut, terjadi beberapa pertempuran. Hal ini terjadi karena beberapa klan dan sekte kuat telah mencoba mengambil mayat Marsial Monarch. Namun, pada akhirnya, semuanya dihancurkan oleh orang-orang Raja Surgawi dunia lain. Orang-orang di alam Nirvana pernah meninggalkan kata-kata dingin, biarkan Lin Woody menunggu dan mati. Lin Xuan mencibir. Dendam antara dirinya dan Raja Surgawi-Raja Surgawi belum berakhir. Kali ini, itu adalah Kaisar Agung pertama. Lebih banyak Marsial Monarch akan segera mati di tangannya. Pada akhirnya, dia sendiri yang akan menghancurkan seluruh Bian. Di langit, sebuah kereta perang sedang terbang. Ada tiga sosok di kereta perang itu. Seorang lelaki tua berpakaian sipil sedang duduk di sana dengan sebuah buku kuno di tangannya. Ia sedang membacanya. Di depannya ada dua sosok. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita cantik berpakaian putih. Dia memiliki paras yang sangat elok dan sangat manis. Dia dipanggil Baylinger. Di sampingnya ada seorang pria tampan berpakaian putih. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Namanya Kintian. Guru, itu pasti Azure Lens yang Anda bicarakan, benar. Aku bisa merasakan aura yang mengerikan. Kintian berkata dengan suara rendah. Bayling pun berkata, kalau begitu aku akan sedikit melambat. Dia memperlambat laju kereta perangnya. Orang tua berpakaian preman itu memandang kekejauhan dengan ekspresi rumit. Dia berkata, hati-hati. Di depan sana sangat berbahaya. Kaisar batas biasa tidak akan berani datang ke sini. Kintian dan Bayling terkesiap. Tiba-tiba, Bayling berkata, sepertinya ada seseorang di bawah. Ayo kita lihat. Sebelum Kintian dan Bayling sempat menjawab, Bayling telah mengendalikan kereta perang untuk terbang turun. Lalu, mereka melihat bahwa memang ada seseorang. Itu adalah seorang pria muda yang usianya kira-kira sama dengan mereka. Dia berpakaian hitam dan membelakangi mereka. Mungkinkah orang ini juga akan pergi ke surga tinggi? Alis Kintian berkerut erat. Guru berkata bahwa mereka yang datang ke sini bukanlah orang biasa. Apakah orang ini semacam ahli? Dia menatap Lin Suan dengan cermat dan menyelidiki. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak merasakan aura kuat apapun dari pihak lain. Mungkinkah dia bukan seorang ahli? Kalau begitu datang ke sini sama saja dengan mencari kematian. Bayling juga berkata, Hey, apakah kamu juga akan pergi ke surga tinggi? Di sana sangat berbahaya. Jangan pergi. Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini dan terus berjalan. Bayling tertegun. Apakah kau tidak mendengarnya? Baiklah, jangan melangkah lebih jauh lagi. Tuanku berkata bahkan Kaisar Batas pun tidak bisa datang ke sini dengan mudah. Namun, Lin Suan masih tidak menjawab. Kintian marah. Dia berteriak dingin, Nak, apakah kamu tuli? Tidak bisakah kau mendengarku? Dia melambaikan tangannya, lalu sebuah hukum terbang keluar. Hukum menyapu dan menghalangi jalan Lin Suan. Baru pada saat itulah Lin Suan berhenti. Dia menoleh, dan cahaya misterius berkelebat di matanya. Dia menatap ke arah pihak lain dan berkata, Ada apa? Kintian tidak tahu mengapa Lin Suan meliriknya. Dia benar-benar merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia sebenarnya takut. Berengsek. Wajahnya langsung berubah gelap. Kami sedang berbicara denganmu. Apakah kau tidak mendengar kami? Lin Suan tersenyum. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apakah aku harus mendengarkanmu? Lagi pula, aku akan menempuh jalanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Anda. Wajah Kintian menjadi gelap, tetapi dia merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain sangat masuk akal. Dia tidak dapat membantahnya. Anak yang sangat cerewet. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia mencibir. Diam. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian linen di belakang berdiri dan menghentikan Kintian. Dia menatap Lin Suan dan mengamatinya. Dia juga terkejut. Dia pun tidak dapat memastikan apa kultifasi Lin Suan. Namun, dia melihat tatapan Lin Suan sangat tenang dan percaya diri. Jarang sekali dia melihat tatapan seperti itu pada anak muda. Pemuda ini sungguh misterius. Namun, lelaki tua berpakaian linen itu tetap berkata, muridku terlalu gegabuh dan menentangmu. Aku harap kamu tidak tersinggung. Namun, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa tempat di depan disebut Tanah Surgawi. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada banyak benda yang tertinggal dari era arkaan bahkan saman kuno. Itu sangat berbahaya. Kalau tidak punya alasan khusus, lebih baik jangan pergi. Aku tahu, tapi aku punya alasan untuk pergi. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Oh, lelaki tua berpakaian linen itu terkejut. Apa alasannya? Dia benar-benar penasaran. Apa alasannya itu bisa membuat seorang pemuda mempertaruhkan nyawanya? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Kintian, yang berada di sampingnya, marah. Kau benar-benar sombong. Apakah kau tahu siapa tuanku? Latar belakang magister saya sangat besar. Dia dengan baik hati mengingatkan Anda sekarang, tetapi Anda benar-benar memiliki sikap seperti itu. Apakah kamu sedang mencari kematian? 5.944 Kintian sangat kesal dengan sikap acuh-ta'acuh Lin Suan. Karena itu, dia berteriak dengan dingin. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, Tian, R, jangan kasar. Tolong jangan menertawakanku. Muridku telah dimanja olehku dan tidak tahu sopan santun. Lin Suan menganggup dan berkata, tidak apa-apa. Kintian dan Bai Ling terkejut dengan kejadian ini. Guru mereka memiliki status yang sangat tinggi dan dikagumi oleh semua orang. Biasanya, dia dipuja oleh puluhan ribu orang. Kapan dia pernah bersikap begitu sopan kepada seorang anak muda? Siapa sebenarnya anak ini? Dia layak mendapatkan perhatian tuannya. Pada saat ini, Lin Suan juga mengamati lelaki tua berpakaian sipil itu. Dia tercengang. Lalu dia berkata, apakah kamu akan pergi ke tanah surga? Jika tidak perlu, jangan pergi. Aku bisa merasakan sedikit aura hitam pada dirimu. Aku khawatir perjalananmu ke tanah surgawi kali ini akan sangat berbahaya. Kintian meremehkan. Siapakah lelaki tua itu? Apakah dia lebih kuat dari tuannya? Namun, ekspresi lelaki tua itu serius. Ia berkata, terima kasih atas pengingatmu, Tuan muda. Kami akan berhati-hati. Kemudian, Lin Suan melaju kencang dan terbang menuju tanah surgawi. Setelah orang-orang ini pergi, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia merasakan aura yang familiar pada lelaki tua itu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan keluarga itu? Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mempercepat lajunya juga. Di atas perahu roh di depan, Kintian berkata dengan tidak senang, Tuan, mengapa Anda begitu sopan kepada anak itu? Saya tidak merasakan aura kuat apapun padanya. Bai Ling juga terkejut. Ya, Tuan, dari mana anak itu berasal? Orang tua itu melirik mereka dan berkata, kalian tidak merasakan aura khusus apapun padanya. Namun, bukan berarti dia tidak kuat. Dia sangat tenang dan kalem. Apakah menurutmu dia lemah? Kintian berkata, tenang dan kalem. Saya pikir dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kalau saja dia tahu betapa berbahayanya tanah surgawi, dia pasti akan berlutut di tanah dan menangis. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tian, R, menurutku kamu terlalu sombong. Apakah kamu tidak tahu, mengapa dia merasakan aura misterius dari pemuda itu? Aura itu sangat mengerikan. Mungkin itu adalah kekuatan enam dao. Terlebih lagi, kekuatan enam daonya mungkin lebih besar dari milikku. Apa, kekuatan samsara? Kali ini, Kintian tercengang. Ini tidak mungkin, Tuan, Anda memiliki kekuatan alam asura. Bagaimana bisa bocah nakal itu dibandingkan denganmu? Lelaki tua berpakaian sipil itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan apapun. Namun, dia bisa merasakan kekuatan enam jalan dari pemuda itu. Lebih jauh lagi, kekuatan enam jalan itu tidak terduga. Karena itu, dia tidak berani menyinggung pemuda itu. Baiklah, berhati-hatilah mulai sekarang. Kita sudah memasuki celestial lens, dan itu sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan dikutuk selamanya. Jadi, Anda harus mendengarkan saya. Ketika Kintian dan Bai Ling mendengar ini, mereka cepat-cepat mengangguk. Selanjutnya, Lin Xuan terus terbang melewati langit tinggi. Kali ini, kecepatannya sangat lambat. Setelah sekitar sepuluh hari, mereka akhirnya berhenti. Sambil menatap pegunungan di hadapan mereka, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ayo, kita harus waspada. Pria tua berpakaian sipil itu memimpin jalan di depan. Bai Ling melihat sekeliling dengan gugup, tetapi ekspresi Kintian jauh lebih santai. Sepanjang perjalanan, tidak ada bahaya sama sekali. Tampaknya rumor itu terlalu dibesar-besarkan. Tempat ini tidak seberbahaya yang dibayangkannya. Jadi, dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Lelaki tua berpakaian preman itu tentu saja melihat hal ini, tetapi hal itu tidak mengingatkannya pada apapun. Muridnya ini adalah seorang jenius dari keluarga Kin. Dia bisa dianggap berasal dari keluarga papan atas. Oleh karena itu, setelah sekian lama dimanja dan sombong, sepertinya dia harus mengalami beberapa kesulitan di sini. Begitu saja rombongan itu memasuki gunung. Suasana di pegunungan menjadi menyesakan dan sangat sunyi. Setelah masuk, kelompok itu ketakutan tetapi tidak dalam bahaya. Begitulah, hari demi hari berlalu. Malam harinya, Kintian merasa lelah. Ia menyalakan api dan bersiap memanggang daging monster. Dia mengeluarkan anggur roh yang sangat lezat dari cincin penyimpanannya, serta beberapa daging monster bermutu tinggi. Dia siap untuk makan. Namun, lelaki tua berpakaian sipil itu mengerutkan kening dan berkata, tempat ini sangat aneh. Jangan gunakan api. Kalau tidak, akan mengundang masalah yang tidak perlu. Kintian memilih untuk berkata, jangan khawatir, Tuan. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Saya rasa tempat ini tidak seberbahaya yang kita duga. Tepat saat dia selesai berbicara, suara Su Hong Song menerobos udara terdengar. Kemudian, terdengar suara gemuruh rendah. Tidak bagus. Lelaki tua berpakaian sipil itu menamparkan api itu. Lalu, dia berkata, ayo pergi. Ketiganya melesat cepat ke kejauhan bagai kilat. Namun, mereka segera berhenti. Itu karena di sekitar situ banyak sekali kelelawarnya. Kelelawar hitam itu bermata merah dan aura monster yang amat mengerikan menyebar ke segala arah. Jumlah kelelawar ini lebih dari 10 juta ekor. Mereka menutupi langit dan bumi seperti awan gelap, menyelimuti mereka sepenuhnya. Guru, apa yang harus kami lakukan? Bai Ling hampir menangis. Pria tua berpakaian polos itu menatap tajam ke arah Kintian. Apimu menarik perhatian mereka. Wajah Kintian juga pucat, tetapi kemudian dia berkata, itu hanya kelelawar. Lihat aku. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak hukum yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Meskipun Kintian sombong, dia juga memiliki kekuatan seorang kuasa kaisar. Kekuatan gerakan ini sungguh mengerikan. Dalam sekejap, dia memukul maju dan mencabik-cabik beberapa kelelawar menjadi beberapa bagian. Kintian tertawa terbahak-bahak. Monster apa? Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Namun, lelaki tua berpakaian sipil itu berseru, mundur. Saat Kintian bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kelelawar-kelelawar di sekitarnya yang menutupi langit dan menutupi bumi bergegas ke arahnya. Ia meraung beberapa kali dan terus-menerus memukul. Namun, beberapa kelelawar terbunuh. Namun, kelelawar-kelelawar itu terus bertransformasi. Semakin banyak kelelawar kecil yang terbang keluar. Jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, mereka menerkam Kintian. Dalam sekejap, luka-luka tertinggal di tubuh Kintian. Kintian merasa ngeri. Ia merasa darahnya mengalir keluar. Kelelawar-kelelawar ini melahap darahnya. Tidak. Guru, selamatkan aku. Pria tua berpakaian preman itu juga diserang. Begitu pula dengan Bai Ling. Semua orang diliputi oleh kelelawar. Pria tua berpakaian polos itu mendengus dingin. Kekuatan Asura muncul di tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan dan misterius. Dalam sekejap, sejumlah besar kelelawar tercabik-cabik. Namun, kelelawar-kelelawar ini seolah tidak dapat dibunuh. Tubuh mereka yang rusak tumbuh kembali, berubah menjadi kelelawar yang lebih kecil, dan beregenerasi dengan cepat. Begitu saja, semakin banyak kelelawar yang terbunuh. Bahkan lelaki tua berpakaian sipil itu pun perlahan tidak dapat bertahan. Dia akan dimangsa. Kintian putus asa. Bahkan gurunya tidak bisa bertahan. Tempat macam apa ini? Apakah ini surga tinggi? Itu terlalu menakutkan. Sekarang, dia sangat menyesal. Mengapa dia datang ke tempat yang berbahaya seperti itu? Itu menggelikan. Dia tidak peduli sebelumnya. Siapa yang mengira dia adalah orang bodoh? Kaisar Semu tidak mungkin datang ke tempat seperti itu. Di sisi lain, Bai Ling juga sama. Wajahnya menjadi sangat pucat. Ada kalung di sampingnya yang memancarkan cahaya hukum untuk melawan kelelawar. Namun, retakan sudah muncul di kalung itu. Sepertinya tidak lama lagi kalung itu akan hancur. Saat itu, ia akan diselimuti oleh kelelawar. Kemudian, darahnya akan dihisap hingga kering dan ia akan berubah menjadi tengkorak. Tepat saat dia putus asa, sosok lain berjalan keluar dari dekatnya. Bai Ling menoleh dengan susah payah. Apakah ada yang datang? Ketika dia melihat sosok itu, dia tercengang. Itu adalah tuan muda itu. Dia ingat bahwa di ala pemuda yang mereka temui di luar tanah surga tinggi. Apakah dia juga ada di sini? 5.945 Tuan muda, sebaiknya Anda lari. Di sini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa menahannya. Bai Ling mengingatkannya di saat-saat terakhir. Jelas saja, dia gadis yang baik. Lin Xuan menyipitkan matanya saat mendengar ini. Awalnya dia tidak ingin bergerak. Akan tetapi, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton karena pihak lain begitu baik hati. Pada saat berikutnya, Lin Xuan berjalan menuju Bai Ling. Bai Ling tercengang. Mengapa dia tidak melarikan diri? Mengapa dia malah datang ke sini? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi keadaan di sekitarnya sudah berubah. Kelelawar yang sebelumnya menyerangnya dengan cepat menyerbu saat melihat Lin Xuan. Mereka hendak menelan Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Seketika itu juga kelelawar-kelelawar itu menjadi takut dan gemetar ketakutan. Mereka cepat-cepat mundur seakan-akan telah menghadapi hal yang paling menakutkan. Dalam sekejap, mereka lari menjauh. Adegan ini mengejutkan Bai Ling. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia mengalahkan kelelawar itu? Dia tidak dapat membayangkannya. Namun, dia segera berkata, Selamatkan tuanku. Lin Xuan meliriknya lalu mendengus dingin. Dia berkata, Enyahlah. Kelelawar yang tadinya menyerang lelaki tua itu menjadi ketakutan hingga jiwa mereka bergetar. Ketika mendengar suara-suara tersebut. Mereka merasakan tekanan pada jiwa dan garis keturunan mereka, seakan-akan ada dewa yang agung dan perkasa sedang mengawasi mereka. Kelelawar-kelelawar itu gemetar ketakutan dan segera mundur. Apakah dia diselamatkan? Kelelawar di tubuh Kintian juga pergi. Akan tetapi, saat itu ia telah menjadi sangat kurus, dan tulang-tulang putih terlihat di banyak tempat. Wajahnya sangat pucat. Seolah-olah dia berjalan-jalan di neraka dan hampir mati. Apa yang telah terjadi? Dia menoleh dan melihat Lin Suan pada saat berikutnya. Itu anak itu. Matanya menyala karena marah. Namun, lelaki tua berpakaian linen itu berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam kepada Lin Suan. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Muda. Apa? Kintian tercengang. Tidak mungkin. Anak ini usianya hampir sama denganku. Jadi, dia pasti tidak sekuat aku. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak lelawar? Dia tidak mempercayainya, gerutunya. Orang tua itu berteriak, diam. Jika kau berani bersikap kasar kepada Tuan Muda lagi, aku akan mengeluarkanmu dari sekte ini. Aku akan menjagamu di sini selamanya. Ketika Kintian mendengar ini, tubuhnya gemetar dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, permusuhan yang kental masih tampak di matanya. Dia tidak mempercayainya. Lin Suan menatap tetua berpakaian sipil itu dan berkata, Dengan kekuatanmu, kau tidak bisa tinggal di sini. Sebaiknya kau pergi. Orang tua berpakaian sipil itu mendesah dan berkata, Sejujurnya, kami juga tidak ingin mempertaruhkan nyawa kami di sini. Namun, saya punya alasan untuk datang. Saya menerima panggilan dan tidak punya pilihan selain datang. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Tepat saat dia hendak bertanya, terdengar suara geraman marah dari kejauhan. Lalu, dunia menjadi gelap. Kelelawar yang tadinya mundur itu kembali menyerbu. Aura pembunuh mereka membumbung tinggi saat mereka langsung mengepung area itu. Tidak bagus. Ekspresi bailing berubah, Sementara lelaki tua itu memasang ekspresi tegas. Sedangkan Kintian, dia benar-benar tercengang. Lari, lari cepat. Ia ingin melarikan diri, Tetapi segera ia dipukul mundur dan memuntahkan banyak darah. Hanya Lin Suan yang tampak tenang, Tetapi dia masih mengerutkan kening. Apakah ada yang datang lagi? Pada saat berikutnya, ia melihat seekor kelelawar yang lebih besar keluar. Ini adalah kelelawar purba. Garis keturunan dan hukum di tubuhnya benar-benar mengerikan. Dalam sekejap, ia melesat menuju Lin Suan. Oh tidak, tuan muda, cepatlah menghindar. Seru bailing. Kintian tersenyum. Kali ini, orang ini pasti sudah mati. Dia ingin melihat Lin Suan jatuh dengan matanya sendiri. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Enyahlah. Dia melayangkan pukulan, dan seketika itu juga kelelawar besar itu terpental ke udara sambil meninggalkan jejak darah. Tidak mungkin, kan? Mata Kintian hampir keluar. Binatang iblis yang mengerikan itu terlempar hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah pemuda ini benar-benar kuat? Pada saat ini, ketika dia melihat Lin Suan, matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya mulai gemetar. Tidak heran tuannya begitu menghormatinya. Siapa yang tersinggung? Kenapa kamu tidak tersesat? Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lin Suan juga memancarkan tekanan yang lebih mengerikan, dan kelelawar di sekitarnya mulai gemetar lagi. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari kegelapan di kejauhan. Anak muda, apakah kamu sangat sombong? Namun, menurut Anda dimanakah ini? Ini bukan tempat di mana Anda bisa berperilaku kejam. Begitu suara itu berakhir, sesosok tubuh berjalan mendekat dari kejauhan. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah kuno, dan ada retakan di wajah dan tubuhnya. Dia memancarkan aura kematian seolah-olah dia telah merangkak keluar dari neraka. Wajah Bailing menjadi pucat saat melihat pemandangan ini, tetapi lelaki tua berpakaian itu berseru. Roh jahat. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia merasa bahwa pihak lain tampaknya bukan makhluk hidup. Dia mendengus dingin. Kau tidak memenuhi syarat untuk menghalangi jalanku. Aku akan memberimu kesempatan. Pergilah. Setelah lelaki setengah bayar di depan mendengar ini, dia langsung marah. Nah, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Dia menepukkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah sosok yang samar muncul di kehampaan. Itu adalah binatang iblis dengan empat pasang sayap, tiga kepala, dan cakar yang sangat tajam yang dapat dengan mudah menembus kehampaan. Namun, jelas bahwa pihak lain itu bukanlah tubuh fisik, tetapi jiwa ilusi. Pria parubaya itu berkata kepada binatang iblis itu, tangkap mereka, tekan jiwa mereka, dan bawa mereka kembali. Tidak masalah. Binatang iblis ganas di atas juga meraung. Bai Ling dan yang lainnya tampak sangat pucat. Lin Suan mendengus dingin. Apa ini? Ternyata itu adalah jiwa beberapa binatang iblis yang menyatu. Beraninya sampah seperti ini bersikap sombong di hadapanku. Beraninya kau menyebutku sampah. Binatang iblis itu sangat marah. Sambil meraung, ia segera menyerbu. Kintian dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kelelawar sebelumnya. Benar-benar mustahil untuk melawannya. Bai Ling pun berseru, tuan muda, hati-hati, cepat mundur. Mereka merasa Lin Suan pun tidak dapat menahannya. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan jarinya, bola api terbang keluar. Nyala api ini tidak besar, hanya sebesar kunang-kunang. Hal itu membuat binatang iblis diseberang tertawa. Seekor kunang-kunang biasa berani bersaing denganku. Momentumnya bahkan lebih dahsyat. Pada saat berikutnya, ia bertabrakan dengan bola api. Dengan suara, ledakan, benda itu langsung tertusuk dan tubuhnya berubah menjadi abu. Tidak. Pada saat-saat terakhir, dia sudah putus asa. Bola kunang-kunang ini sebenarnya telah membunuhnya. Seekor binatang iblis besar berubah menjadi abu. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Bai Ling, Kintian, dan yang lainnya tercengang. Pria tua berpakaian preman itu menghirup udara dingin. Hanya Lin Suan yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bahkan tidak bisa menghalangi bola kunang-kunang. Kalau kamu bukan sampah, kamu ini apa? Baiklah, sekarang waktunya berurusan denganmu. Lin Suan menatap pria parubaya itu, dan jejak niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Pria parubaya itu begitu ketakutan hingga dia mundur dua langkah. Namun, dia segera mendengus dingin. Aku tidak menyangka kamu seorang ahli. Namun, ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. 5.946 Jika kau mengganggu yang mulia saat ia sedang terbangun, kau tidak akan mampu bertahan hidup meskipun kau memiliki 10.000 nyawa. Memang ada seseorang di dalam. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin saat mendengar itu. Dia memandang kekejauhan dan merasakan kekuatan enam jalan. Tidak hanya itu, dia juga menatap pria parubaya itu. Aku juga merasakan kekuatan enam jalan reinkarnasi di dalam dirimu. Itu pasti terkait dengan kekuatan enam jalan. Anda benar-benar dapat merasakannya. Pria parubaya itu sangat terkejut. Lin Suan berkata, Pimpin jalan. Bawa aku menemui yang mulia. Lin Suan selalu merasa bahwa kesempatan ini harus berhubungan dengan Rinnegan. Yang mulia pihak lain mungkin juga memiliki kekuatan enam jalan. Oleh karena itu, Lin Suan harus pergi. Anda, Anda ingin bertemu dengan yang mulia. Pria parubaya itu meremehkan. Namun, pada saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena dia melihat mata Lin Suan menatapnya. Pria parubaya itu merasa seolah-olah jiwanya hendak terkoyak. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu ketakutan. Dia bukan makhluk hidup. Apakah dia dipanggil oleh seseorang yang menggunakan kekuatan enam jalan? Tentu saja, yang mulia yang dia sebutkan. Menurutnya, tidak seorang pun dapat menyakitinya. Namun, tatapan pihak lain hampir mengubahnya menjadi abu. Siapakah pemuda ini? Dia tidak dapat menahannya. Sialan, sepertinya hanya kekuatan yang mulia yang bisa membunuhku. Pada saat berikutnya, pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ikutlah denganku. Dia akan membawa orang-orang ini bersamanya. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana orang-orang ini akan berlutut dan memohon belas kasihan. Lin Suan maju selangkah dan mengikutinya. Orang tua berpakaian linen itu juga menarik nafas dalam-dalam dan mengikutinya. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ketika Kintian melihat kejadian ini, dia menjadi gila. Dia tidak ingin pergi sama sekali. Ia bermaksud untuk kembali, tetapi tak lama setelah ia pergi, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Kintian begitu takut hingga hampir menangis. Dia segera berbalik dan mengikutinya. Tunggu aku. Lebih aman untuk tetap berada di depan Lin Suan dan yang lainnya. Setelah berjalan sekitar setengah hari, perubahan akhirnya terjadi di depan mata mereka. Aura misterius dan mengerikan muncul. Itu seperti awan yang menyelimuti sekelilingnya, menyebabkan jiwa seseorang menjadi sangat tertekan. Dia sama sekali tidak menemukan apapun di dalamnya. Terlebih lagi, dia seolah harus berlutut dan menyerah. Ayo pergi. Tria parubaya yang memimpin jalan tertawa dingin dan berjalan menuju kabut tebal. Lin Suan mengikutinya, dan yang lainnya mengikutinya. Setelah masuk, mereka semua tercengang. Mereka melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Di depan, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menari di udara. Jiwa-jiwa ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa jiwa menyendiri, dan beberapa jiwa menyatu. Mereka tampaknya tengah melaksanakan semacam pengorbanan kuno. Mereka terus-menerus bersujud. Terlebih lagi, ada tanda-tanda dan cahaya aneh di tubuh mereka. Ada pun arah yang mereka tuju, itu hanya sebidang tanah datar. Tidak tampak sesuatu yang istimewa. Tetapi Lin Suan langsung menyadari bahwa ini adalah tempat di mana dia beristirahat dan menghadapi bahaya. Saat itu, ketika dia mengalahkan penguasa spiritual dan berkultivasi di sini, dia merasakan ada kekuatan misterius di bawah tanah yang mengancamnya. Faktanya, dia bahkan pernah menyerangnya sebelumnya. Lin Suan tidak menerima tantangan itu saat itu dan pergi. Dia tidak menyangka bahwa memang ada yang salah dengan tempat ini. Sekarang, semuanya menjadi begitu aneh. Bai Ling, Kintian, dan yang lainnya ketakutan. Wajah lelaki tua itu juga pucat. Dia bahkan tampak sedikit kesakitan. Seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari tubuhnya. Ketika lelaki setengah bayak itu melihat pemandangan ini, dia mencibir. Bagaimana ini? Apakah kamu takut? Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, ketika dia melihat Lin Suan, dia tercengang. Karena Lin Suan masih terlihat tenang dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Bahkan salah satu matanya berkedip dengan cahaya misterius. Sekadar melirik cahaya itu sudah cukup membuatnya panik. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Bukankah dia takut pada kekuatan ini? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh rendah dari depan. Kemudian, semua jiwa ilusi di sekitar membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan berlutut dengan hormat di tanah. Kemudian, beberapa jiwa lagi yang bahkan lebih besar muncul dalam kehampaan. Mereka bagaikan pemimpin, memimpin orang-orang ini bersama-sama. Pada saat yang sama, sebuah suara kuno terdengar dari mereka. Tuhan, bangunlah. Tanah datar di hadapan mereka terbelah, dan dari dalamnya, tampak ada sosok yang perlahan berdiri. Itu juga jiwa yang kabur. Namun, ada kekuatan dahsyat di tubuhnya yang tampaknya mampu menekan semua jiwa. Kemunculannya menyebabkan tubuh jiwa-jiwa di sekitarnya bergetar. Pria parubaya di sampingnya juga berlutut di tanah dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Misalnya, jiwa Bailing dan Kintian hendak terbelah, dan mereka terus mundur. Dahil lelaki tua berpakaian linen itu terbelah, dan sebuah jiwa bergegas keluar dan berlutut di depannya. Orang tua berpakaian linen itu tertegun seperti patung. Hanya Lin Xuan yang masih berdiri di sana, seolah-olah dia tidak terpengaruh. Cahaya reinkarnasi mekar di matanya. Dia menatap jiwa ilusi di depannya. Apakah itu orang yang menyerangnya sebelumnya? Tetapi dia terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sosok yang keluar tampak sangat muda. Namun, mata sosok itu sangat aneh. Warnanya hitam pekat, seolah-olah berasal dari neraka. Itu membuat seseorang terjatuh ke dalam jurang hanya dengan sekali pandang. Kau sebenarnya tidak berlutut saat melihatku. Sosok misterius itu melihat Lin Xuan dalam sekejap. Itu karena semua orang di area itu berlutut. Hanya Lin Xuan yang masih berdiri. Matanya yang hitam bagaikan kabut tebal, berputar cepat, dan dia siap bergerak. Namun, pada saat ini, cahaya yang mengejutkan datang dari jauh, diikuti oleh suara tawa yang keras. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ini kekuatan enam jalan? Coba saya lihat, yang manakah di antara enam jalan itu? Pada saat berikutnya, seorang wanita bergegas mendekat. Wanita ini sangat cantik, dan dia mengenakan pakaian putih. Yang lebih aneh lagi adalah matanya sebenarnya berwarna putih. Itu sangat aneh. Begitu dia tiba, dia langsung menatap sosok kuno itu. Detik berikutnya, dia bergegas mendekat. Mata putihnya meledak, seolah berubah menjadi dua tangan putih besar, yang langsung menyelimuti sosok misterius itu. Sosok misterius itu meraum marah, dan sesaat, tertekan. Jiwa-jiwa di sekitarnya menjadi marah. Lelaki setengah bayak itu menatap ke langit dan meraum dengan gila. Sialan, apa yang kau lakukan pada yang mulia? Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap kurang ajar terhadap yang mulia? Jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraum. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Awalnya dia ingin bergerak, tetapi dia tidak menyangka bahwa sosok misterius di depannya akan tertekan. Dan jiwa orang baru ini juga aneh. Bunuh dia. Jiwa-jiwa di sekitarnya bergegas menghampiri dengan cara yang luar biasa. Namun, wanita cantik berpakaian putih itu hanya mencibir, kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Matanya memancarkan cahaya aneh, lalu tubuhnya bergoyang, dengan mudah menghindari serangan jiwa-jiwa tersebut. Pada saat berikutnya, matanya memancarkan cahaya, dan seketika itu juga, jiwa-jiwa tersebut menjerit seakan-akan ditusuk. Kalian roh-roh jahat benar-benar tidak berguna. Tidak ada satupun yang bisa melawan. 5.947 Aku akan menempuh jalan hantu kelaparanmu. Wanita bermata putih itu tersenyum. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Apakah itu jalan hantu jahat? Itu memang salah satu dari enam jalan. Tempat ini memang terkait dengan enam jalan reinkarnasi. Roh-roh jahat di depan mereka semua mundur, dan banyak dari mereka berubah menjadi abu. Pada saat ini, suatu jiwa tiba-tiba berdiri dan meraung ke langit. Jiwa ini adalah jiwa yang keluar dari tubuh lelaki tua berpakaian linen itu. Orang tua berpakaian linen itu sudah cukup tua, dan jiwa ini bahkan lebih misterius. Dia mendengus dingin, dan sekali lagi memimpin orang banyak untuk menyerbu. Sungguh tindakan yang gegabuh. Wanita bermata putih itu mencibir, lalu telapak tangan putih terbang keluar dari matanya, menutupi langit dan menutupi bumi. Dia menamparkan jiwa tua itu. Katanya, hanya denganmu. Kau sama sekali bukan tandinganku. Jiwa tua itu terluka, dan tubuh lelaki tua berpakaian linen itu juga bergetar, dan dia memuntahkan setegup darah. Beberapa retakan muncul di tubuhnya. Menguasai. Bai Ling berseru, dan Qin Tian juga ketakutan setengah mati. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia juga merasakan kekuatan enam jalan pada lelaki tua ini. Ada kekuatan jalan hantu jahat, dan jejaknya, bukan jalan hantu jahat, tetapi kekuatan lain. Namun, itu sangat lemah. Jadi, tubuhmu yang sebenarnya ada di sana. Wanita bermata putih di depan menoleh dan menatap lelaki tua berpakaian linen sambil mencibir. Tangan besar ini hendak menamparkan. Tidak bagus. Bai Ling berseru. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Mungkinkah tuannya akan ditampar sampai mati? Pada saat kritis ini, Lin Xuan keluar. Hanya denganmu. Kau ingin menghentikanku. Wanita bermata putih itu mencibir dengan nada menghina. Lin Xuan mengangkat kepalanya, melirik ke arah pihak lain, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, berhenti, serahkan jiwa yang kau tekan. Jalan hantu jahat bukanlah sesuatu yang dapat kau miliki. Hal yang gegabu, hanya denganmu. Beraninya kau memerintahku. Wanita bermata putih itu marah, dan cahaya putih di matanya menjadi semakin menakutkan. Penindasan jiwa yang kuat menyerbu. Namun, mata Lin Xuan juga memiliki jejak cahaya. Pada saat berikutnya, cahaya putih itu pecah dan kedua telapak tangan putih itu terbelah. Jiwa-jiwa roh jahat yang telah ditekan sebelumnya bergegas keluar dan datang ke sisi Lin Xuan. Guru telah diselamatkan. Jiwa-jiwa di sekitarnya menghela nafas lega. Namun, ekspresi wanita bermata putih itu berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Bisakah kau menghancurkan teknik mataku? Kamu tahu. Matanya tidak biasa. Kekuatannya telah mencapai alam setengah raja bela diri dan teknik matanya sangatlah dahsyat. Siapa yang bisa memecahkannya? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika pihak lain melakukannya dengan mudahnya? Sialan, pergilah ke neraka. Mata putihnya memancarkan cahaya yang tak terbatas, berubah menjadi pedang tajam yang mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi saat menebasnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Pedang tajam ini menebas jiwa Lin Xuan, tetapi Lin Xuan tidak bergerak sedikitpun. Di sisi lain, wanita bermata putih terpaksa mundur. Dia meludahkan banyak darah. Jiwa dia terluka oleh serangan balasan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana jiwa pihak lain bisa begitu menakutkan? Wanita bermata putih itu tercengang. Roh-roh jahat di sekitarnya juga tercengang. Tria parubaya sebelumnya juga ketakutan setengah mati. Kintian berlutut di tanah. Pada saat ini, dia menatap Lin Xuan seolah-olah dia sedang melihat dewa. Dia belum pernah mendengar teknik yang menantang surga seperti itu. Senyum di wajah Lin Xuan menghilang, digantikan oleh sedikit ekspresi dingin. Tak hanya itu, Rinnegan di mata kanannya juga bersinar terang. Kekuatan enam jalan muncul. Langit dan bumi tertutupi. Seluruh alam semesta tertutup oleh tatapannya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi penguasa tertinggi. Roh-roh jahat yang diselimuti oleh tatapan Lin Xuan semuanya bersujud. Mereka berlutut di tanah karena ketakutan. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari kekuatan tuannya. Lelaki setengah bayar dengan retakan di wajahnya dan kelelawar besar itu semua terkapar di tanah gemetar. Pada saat ini, mereka tidak berani melawan lagi. Wanita bermata putih itu juga merasakan kekuatan tatapan itu. Wajahnya berubah jelek. Dia menggertakan giginya dan berkata, Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak pantas untuk tahu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kau sedang merayu kematian. Wanita bermata putih itu sangat marah. Dia langsung bergegas dan datang di depan Lin Xuan. Telapak tangannya seperti pisau, menebas dengan ganas. Pada saat yang sama, cahaya putih di matanya saling terkait membentuk jaring besar. Itu datang dari langit, mencoba mengikat jiwa Lin Xuan. Ledakan. Menghadapi serangan lawan yang tak tertandingi, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Ledakan. Pukulan itu sederhana saja tanpa gerakan yang rumit. Namun, kekuatannya sangat mengejutkan. Telapak tangan wanita berambut putih itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Bukan hanya itu saja, separuh tubuhnya pun hancur berkeping-keping akibat kekuatan ledakan itu. Raja jiwa yang dibentuknya juga hancur. Wanita berambut putih itu mundur dan tercabik-cabik. Roh-roh jahat di sekitar melihat kejadian ini. Mereka begitu takut hingga jiwa mereka hampir terbelah. Adapun Kintian, pria parubaya, dan yang lainnya, penglihatan mereka menjadi gelap. Mereka telah menyinggung kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Seperti apakah keberadaan wanita bermata putih ini? Dia dapat dengan mudah menekan tuan yang misterius itu. Dia benar-benar menakutkan. Namun, keberadaan seperti itu hancur oleh pukulan Lin Suan. Bukankah itu berarti kekuatan Lin Suan bahkan lebih mengerikan? Terlebih lagi, hal itu begitu mengerikan hingga tidak dapat dibayangkan. Dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan menarik tinjunya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di sampingnya, lelaki roh jahat dengan mata hitam pekat itu juga gemetar. Sejujurnya, dia juga meremehkan Lin Suan sebelumnya. Tetapi sekarang, merasakan kekuatan aneh Lin Suan, dia juga ketakutan. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dia menatap mata Lin Suan. Rinnegan. Matanya yang hitam pekat membentuk pusaran air. Karena dia benar-benar tidak menyangka akan melihat Rinnegan di sini. Sialan, kau benar-benar membuatku terluka parah. Wanita bermata putih di depannya belum mati. Kabut putih yang tak terhitung jumlahnya memenuhi matanya. Tubuhnya diselimuti kabut putih. Pada saat berikutnya, tubuhnya cepat pulih. Dia berkata, aku seorang half kaisar, dan aku memiliki teknik mata yang aneh. Kau tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuhmu. Teknik mata aneh. Lin Suan mencibir, kamu tidak tahu apapun tentang kekuatanku. Pada saat berikutnya, Lin Suan sepenuhnya menampilkan Rinnegan, dan kekuatan dahsyat meledak. Di langit, sebuah mata surgawi terbentuk. Dari sana, sebuah telapak tangan terulur dan menepuk ke bawah. Enam jalan reinkarnasi, tangan surga. Ledakan. Sepasang telapak tangan ini seakan datang dari langit. Itu adalah tangan Tuhan. Ketika pukulan itu jatuh, jiwa wanita berambut putih itu terkena dampaknya. Jiwanya hancur, dan darah mengalir cepat dari matanya. Dia memegang kepalanya dan berteriak, Tidak, teknik mataku, teknik mataku rusak. Aku terluka, ini tidak mungkin. Bagaimana matamu bisa begitu menakutkan? Wanita berambut putih itu benar-benar ketakutan. Awalnya dia mengira bahwa dia ceroboh sebelumnya, dan bahwa dia bisa bertarung serius dengannya. Namun sekarang tampaknya dia terlalu konyol. Kekuatan pihak lain jauh melampaui dirinya. Dia sudah menjadi setengah kaisar, jadi siapa pihak lainnya? Seorang guru tertinggi atau kaisar agung? Dia tidak berani membayangkan. Dia merasa jiwanya akan menghilang. Dia berteriak dengan marah, Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku dari alam nirvana. Tuanku adalah kaisar agung Bayu. Jika kau membunuhku, kau akan menyinggung kaisar agung dan alam nirvana. Anda tidak mampu menyinggung mereka. 5948 Apakah dia dari alam Higan? Setelah mendengar ini, Bai Ling, Kintian, dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah penguasa terkuat. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Bahkan roh-roh jahat di sekitarnya mulai gemetar. Hanya Lin Suan yang mencibir, alam Higan. Jika Anda dari sekte lain, saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Tetapi jika kau dari alam Higan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Karena aku paling membenci alam Higan. Setelah berbicara, tangan Dao Surgawi jatuh tanpa ampun, langsung menghancurkan jiwa wanita bermata putih itu. Tidak. Wanita bermata putih itu menjerit putus asa. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar berani membunuhnya. Bukankah dia takut akan pembalasan kerajaan Higan? Bukankah dia takut dengan pengejaran sang kaisar agung? Ledakan. Tubuhnya yang hancur jatuh, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Darah seorang kaisar semu juga mengerikan. Seluruh lembah dipenuhi aura darah, membuat kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan milik pihak lain. Kemudian, dia melihat ke arah Dewa Roh Jahat di sampingnya. Wajah Dewa Roh Jahat berubah, dan dia berkata, Apakah kau akan menyerangku? Lin Suan tersenyum, Saya penasaran, Siapa kamu? Bagaimana Anda memiliki alam roh jahat? Siapakah aku? Kamu tidak perlu tahu, aku hanya ingin tahu, siapa kamu? Bagaimana caramu memiliki rinegan? Nak, serahkan rineganmu, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Bagaimana? Lin Suan tertawa setelah mendengar ini, Kamu? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan wanita bermata putih itu sebelumnya, dan kau ingin mengalahkanku. Lord Evil Spirit mendengus dingin, Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkannya? Jika kau tidak bergerak, aku masih punya kartu truf lainnya. Hanya saja kamu melakukannya lebih dulu dariku. Namun, aku tidak peduli dengan wanita bermata putih itu. Matanya, meski aneh, bukanlah rinegan. Aku lebih peduli dengan rineganmu. Karena kamu sebenarnya memiliki daul langit, bumi, dan manusia. Jika kau menambahkan alam roh jahatku, itu akan menjadi lebih sempurna. Jadi, serahkan rinegan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak menyangka kalau dewa roh jahat berani mengancamnya. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, membungkus pihak lain dan menghancurkannya. Jiwa-jiwa di sekitarnya menjadi gila. Mereka terus meraung, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Lin Suan terlalu menakutkan. Satu tatapan saja sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Tubuh Lord Evil Spirit tercabik-cabik. Namun, sepasang mata hitam pekat itu tidak menghilang. Sebaliknya, mereka berubah menjadi kabut tebal yang melayang di antara langit dan bumi. Lalu, benda itu melayang kekejauhan, dan suara sedingin es terdengar dari kabut tebal. Bocah, beraninya kau menyerangku. Kau tidak tahu arti kematian. Kabut itu berubah kembali menjadi lelaki misterius itu. Hal ini membuat Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya pihak lain memang memiliki beberapa trik tersembunyi. Roh-roh jahat menyerang. Setelah lelaki misterius itu keluar, sepasang mata hitam menyembul dan menyelimuti roh-roh jahat di sekitarnya. Roh-roh jahat itu tampaknya telah dirasuki oleh semacam kekuatan tertentu, dan mereka segera berdiri. Tubuh mereka tumbuh lebih tinggi, dan wajah mereka menjadi lebih ganas. Aura dingin mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Cahaya yang tak berujung. Menghadapi roh-roh jahat yang luar biasa, Lin Suan melambaikan tangannya. Api yang tak kenal ampun berubah menjadi cahaya dan terbang ke segala arah. Itu seperti dewa matahari dalam lukisan. Kekuatan cahaya dan kegelapan bertabrakan dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Api dewa Lin Suan adalah api dewa yang sangat sukses dan sangat mengerikan. Dengan demikian, roh-roh jahat yang dipanggil di sekitarnya hancur menjadi abu satu demi satu. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjangkaunya. Lin Suan berkata, Tidak ada gunanya. Makhluk yang kau panggil sama sekali tidak sebanding denganku. Pria misterius itu juga terkejut. Bagaimana mungkin api pihak lain begitu mengerikan? Fisik pihak lain memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Dia tidak hanya memiliki rinegan, tetapi dia juga memiliki api yang mengerikan. Apa, tidakkah kamu akan menyerah? Lin Suan mendengus lagi. Sembilan matahari muncul di tubuhnya dan terhubung, seolah-olah berubah menjadi gambar dewa matahari. Sembilan matahari berada di langit. Sungguh mengerikan. Kekuatan matahari mengubah semua roh jahat menjadi abu. Dewa roh jahat juga terus mundur tanpa henti. Kabut tebal di matanya menyebar dan membentuk baju perang, melindunginya untuk melawan. Namun, dia jelas bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu memiliki tubuh ilahi sembilan yang Anda telah mempraktikannya hingga mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa. Dia benar-benar terkejut. Tubuh dewa sembilan yang terkenal di dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah tubuh super di alam semesta? Akan tetapi, sangat sedikit orang yang mampu mempraktikannya. Pemuda di depannya telah mengolah tubuh dewa hingga tingkat yang sangat sukses. Tidak heran dia bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar setengah langkah. Baguslah kau tahu. Kau sama sekali bukan tandinganku. Lin Suan mengaktifkan sembilan matahari, menghubungkannya menjadi satu, dan menyerbu. Kali ini, Lord Evil Spirit akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya terkoyak sekali lagi. Hanya sepasang mata hitam pekat yang tersisa. Mata itu juga berubah menjadi gumpalan kabut hitam dan terbang menjauh dengan cepat. Lin Suan mengejarnya sepanjang jalan. Mata itu menatap tajam ke dalam tanah. Kamu tidak bisa lari. Sembilan matahari langsung menghancurkan tanah, membentuk ngarai besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat berikutnya, sebuah kekuatan yang mengguncang bumi mengalir dari tanah dan langsung mengirim sembilan matahari terbang. Apa yang telah terjadi? Bai Ling dan yang lainnya tercengang. Tria tua berpakaian linen itu juga memuntahkan darah dan mundur. Jiwa yang terbang keluar dari tubuhnya telah kembali. Dia melihat pemandangan di depannya dan sangat terkejut. Lin Suan juga mengerutkan kening erat. Dia bisa merasakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dan misterius. Jauh lebih kuat dari Lord Evil Spirit sebelumnya. Apa sebenarnya itu? Dia memperhatikan dengan saksama. Dia melihat bayangan hitam terbang keluar dari tanah di bawahnya. Ketika melihat benda ini, Lin Suan tercengang. Itu sebenarnya adalah bola mata. Itu adalah bola mata yang sangat kuno, terbungkus dalam kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, berubah menjadi mata hitam pekat. Begitu saja, ia mengambang di kehampaan. Mata ini tidak besar, tetapi kekuatan yang dipancarkannya sangat mengerikan. Seolah-olah ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dalam keadaan kesurupan. Seolah-olah dapat terhubung dengan alam baka. Mata roh jahat. Ternyata ini adalah pihak lain, jalan roh jahat yang sebenarnya. Tria misterius sebelumnya hanyalah sebagian dari kekuatan jiwa. Mata inilah yang memiliki kekuatan sesungguhnya. Mata roh jahat hitam terbang keluar, memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia menatap Lin Suan dengan suara dingin. Aku menginginkan mata reinkarnasimu yang lain. Aku juga menginginkan tubuh ilahi sembilan yang milikmu. Dengan mata dan tubuhmu, aku akan dapat muncul kembali di dunia ini. Jika saat itu tiba, aku pasti akan menjadi abadi. Hanya denganmu. Lin Suan mendengus dengan nada meremehkan. Kau tidak akan memiliki kesempatan sama sekali karena kau bukan tandinganku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Mata roh jahat di depannya marah. Tatapan hitam yang sangat menakutkan muncul di sana. Ia menyelimuti langit dan bumi. Hantu roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menerkam, menghancurkan seluruh alam semesta menjadi berkeping-keping. Bai Ling, Kintian, dan yang lainnya muntah darah. Kenapa kamu tidak pergi? Lin Suan melambaikan tangannya dan mengusir Bai Ling dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, dia menoleh dan menatap ke arah pihak lain. Tatapan hitam itu sangat menakutkan. Tatapan itu dingin dan tak kenal ampun, dan bisa mencabik-cabik jiwa siapapun. Bahkan Lin Suan pun merasakan tekanan. Namun, ketika mata reinkarnasi dibuka, semua tekanan itu lenyap. Lin Suan menggunakan enam jalan reinkarnasi dan berdiri di kehampaan seperti Dewa Enam Jalan. 5949 Lin Suan melepaskan kekuatan enam jalan dan menyerang maju. Keduanya bertarung dengan sengit. Mata roh jahat bergetar hebat. Mata itu telah mengalami benturan keras. Sialan, kekuatan reinkarnasi pihak lain sungguh mengerikan. Ia tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, ia memilih untuk menghindar. Ia ingin menggunakan metode yang cerdas untuk menang. Mata roh jahat itu memanggil roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang, ingin melemahkan kekuatan Lin Suan. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi. Jumlah mereka ada jutaan, dan mustahil untuk membunuh mereka semua. Pada akhirnya, mereka menelan Lin Suan seluruhnya. Lin Kuan berteriak dingin. Hantu dunia enam jalan menyapu seluruh daratan. Dia menekan dunia. Tak ada gunanya. Roh jahatmu sama sekali tak bisa menyakitiku. Begitukah? Mata roh jahat mencibir. Aku tidak perlu menyakitimu. Aku hanya perlu menguras abis kekuatanmu. Pada akhirnya, kamu akan tunduk dengan patuh. Tanpa kekuatan enam jalan reinkarnasi, kamu bukanlah apa-apa. Jadi, kamu takut padaku. Lin Suan tertawa. Kamu sedang merayu kematian. Mata roh jahat meraung. Karena kau ingin mati lebih dulu, aku akan memenuhi keinginanmu. Parade seratus hantu. Kali ini, mata roh jahat itu mengeluarkan cahaya yang sangat mengerikan. Cahaya itu tampak seperti pusaran hitam. Satu tim keluar dari sana. Total ada ratusan roh jahat. Roh-roh jahat ini bentuknya aneh dan jumlahnya sangat sedikit. Dibandingkan dengan ribuan prajurit, mereka tidak berarti apa-apa. Akan tetapi, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan daripada pasukan besar yang terdiri dari ribuan pria dan kuda. Terutama yang memimpin. Dia mengenakan hell armor dan memegang hell meh di tangannya. Dia adalah pemimpin dari seratus hantu. Mengaung. Begitu dia keluar, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Seketika, seratus hantu menyerbu, menutupi langit dan menutupi bumi. Lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Lin Suan bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Meski begitu, dia bisa merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Dia mendengus dingin dan meninju ke segala arah untuk melawan. Mata roh jahat mencibir. Anak tak berguna. Mereka bukan roh jahat biasa. Mereka adalah makhluk misterius yang tak tertandingi. Akulah yang memanggilmu dari neraka tingkat delapan belas. Kau bisa perlahan putus asa. Suara tawa dingin bergema di udara. Di kejauhan, bayi ling, lelaki tua berpakaian sipil, dan yang lainnya semua ketakutan. Konon, delapan belas jurang neraka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Siapa sangka mereka benar-benar akan dipanggil? Parade malam seratus hantu tiba di depan Lin Suan. Mereka mengeluarkan teriakan sedih, ingin mencabik-cabik Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Sembilan matahari berputar di sekelilingnya, dan enam jalan reinkarnasi menyapu untuk melawan. Pada saat yang sama, dia menatap saluran roh jahat di depannya dan mengarahkan jarinya ke depan. Pedang naga besar Ki melingkari ujung jarinya, menembus dunia. Tidak ada gunanya. Aku tidak takut pada energi pedang belaka. Mata roh jahat itu mencibir. Namun, sesaat kemudian, ia mulai menjerit dengan sedih. Darah hitam mulai menetes dari matanya. Ia mundur dengan panik. Sialan, kau benar-benar berhasil melukaiku. Itu tidak mungkin. Gila, apa itu? Itu adalah mata roh jahat, keberadaan yang tak tertandingi misteriusnya. Pedang Ki macam apa yang bisa melukainya? Ia benar-benar tidak dapat membayangkannya. Lin Suan mendengus dingin. Dasar bodoh. Aku sudah bilang, meskipun aku tidak punya kekuatan reinkarnasi, kau tetap tidak sebanding denganku. Sungguh konyol. Kau benar-benar ingin bersaing denganku. Lin Suan menyerang lagi. Dia menjentikan jarinya berulang kali, dan pedang Ki yang tak berujung terbang keluar. Mereka berubah menjadi naga pedang satu demi satu, meraung di antara langit dan bumi, menghancurkan seluruh dunia. Mata roh jahat merasakan ketajaman pedang Ki dan tidak berani melawannya secara langsung. Ia terus menghindar. Pada akhirnya, dia benar-benar marah. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lihat aku memanggil hantu. Ia meraung dengan marah, dan dao besar yang sangat mengerikan muncul di atas matanya yang hitam. Pada saat berikutnya, langit dan bumi berguncang, dan aura dingin yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Di kejauhan, Bai Ling dan yang lainnya hampir pingsan karena ketakutan. Bahkan parade malam seratus hantu yang bertarung di depan mereka mulai bergetar. Mereka benar-benar merangkak di tanah. Ini adalah parade malam seratus hantu. Sungguh mengerikan, tetapi sekarang, ia benar-benar menyerah. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk yang dipanggil itu. Bahkan Lin Suan berhenti tersenyum, dan ekspresinya menjadi serius. Dia dapat merasakan bahwa makhluk yang dipanggil kali ini adalah seorang ahli yang sangat kuat. Retakan di langit terlihat di mana-mana, dan sesosok ilusi perlahan muncul. Angka itu terlalu kabur, mustahil untuk mengatakan makhluk apakah itu, tetapi ia luar biasa tinggi dan tak terkalahkan, seakan-akan ia adalah dewa. Namun, tubuhnya dikelilingi oleh api hantu yang sangat menakutkan. Huff, satu mata hanya bisa memanggil sampai sejauh ini, tapi itu sudah cukup. Nak, ini adalah kekuatan dewa hantu yang sebenarnya. Apakah kamu siap untuk pergi ke neraka? Mata roh jahat tertawa. Siapakah yang memanggil dewa hantu? Pada saat ini, suara dingin datang dari celah angkasa. Setelah itu, tangan raksasa dari surga muncul. Tangan raksasa ini sangat menakutkan. Dia berkata dengan suara berat, dewa hantu sedang tidur. Aku akan bertarung. Tangan iblis, itu juga bagus. Mata roh jahat tersenyum dan berkata, kalau begitu, silakan bergerak. Tangan di langit itu disebut tangan iblis. Setelah muncul, tangan itu menyapu ke segala arah. Tidak peduli siapapun musuhnya, aku dapat mencabik-cabiknya. Ekspresi Lin Suan aneh, dia tidak mengenali sosok besar di langit, tetapi dia yakin dengan tangan ini. Saat ia berada di Starfield kedua, pernah ada seorang penguasa Neterworth yang bertarung dengannya. Dia mengambil selembar kitab kehidupan dan kematian dan memanggilnya sebuah tangan. Itu adalah tangan di depannya. Dia tidak menyangka itu disebut tangan iblis. Sekarang, ia dipanggil lagi. Tampaknya semua makhluk ini berasal dari delapan belas tingkat neraka. Delapan belas tingkat neraka menindas para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, sebagian orang yang membudidayakan kekuatan kegelapan tersebut mempunyai berbagai macam cara untuk memanggil orang-orang di dalamnya. Atau meminjam kekuatan di dalam. Jika orang lain, Lin Suan mungkin bersikap hati-hati, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan tangan iblis ini. Dia mendengus dingin, kamu berani datang dengan tangan ini. Aku menyarankan kamu untuk kembali dengan patuh. Jika tidak, aku akan membelahmu dan menghancurkan jiwamu sepenuhnya. Semut bodoh, beraninya kau meremehkan dan mengancamku. Tangan iblis menjadi sangat marah. Mata roh jahat juga tertawa, dasar bodoh, kau telah menyinggung tangan iblis. Kau akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Benarkah begitu? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Lin Suan berteriak dingin, buka matamu dan lihat siapa aku. Tangan iblis terbang, menutupi langit dan bumi, hendak menyelimuti seluruh alam semesta. Akan tetapi, saat melihat Lin Suan, tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan ketakutan. Dia cepat-cepat mundur, sambil meraung dengan gila, anak sialan, kenapa kamu ada di sini? Dia mengenali Lin Suan, terakhir kali, di Starfield kedua, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain membuatnya takut, jadi dia tidak melanjutkan pertarungan saat itu dan melarikan diri. Dia tidak menyangka akan bertemu pihak lain lagi kali ini. Lin Suan berkata, apa, kamu ingin bertarung? Huh, nak, tunggu saja, aku sedang tidak enak badan hari ini. Kita bertarung di lain hari. Tangan iblis berbalik dan terbang ke celah angkasa, lalu menghilang. Apakah berhasil lolos? Mata roh jahat tertegun. Dia juga tahu betapa mengerikannya tangan iblis. Itu adalah keberadaan yang mengerikan di neraka. Namun sekarang, ia kabur sebelum bertarung. Mungkinkah pemuda di depannya begitu menakutkan? Apakah sampai sejauh ini? 5.950. Tangan iblis telah lolos. Lin Suan mengejek, apakah ini kekuatan yang kamu panggil? Konyol sekali. Hanya ini saja yang kamu punya. Anak nakal sialan. Mata roh jahat itu begitu marah hingga dia memuntahkan darah. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, adegan ini tak diragukan lagi merupakan tamparan kejam di wajahnya. Bocah, jangan sombong begitu. Meski tangan iblis telah lepas, namun bayangan dewa hantu masih ada di sana. Meski itu hanya hantu, ia jauh lebih kuat dari tangan iblis. Sekalipun aku harus membayar harganya, aku harus membangkitkan hantu dewa hantu. Sesuatu tiba-tiba menyembur keluar dari mata hitam itu. Itu sungguh misterius. Tampaknya itu adalah beberapa pecahan. Apa itu? Dia tidak tahu. Namun, mereka terbang menuju hantu dewa hantu. Mata roh jahat patah hati karena harus mengeluarkan benda-benda ini. Namun, demi membunuh linsuan, semuanya sepadan. Pecahan-pecahan ini diintegrasikan ke dalam hantu dewa hantu. Saat berikutnya, terdengar suara rendah, siapa yang memanggilku? Akulah yang memintamu membunuh bocah nakal di seberang sana. Tidak masalah. Hantu dewa hantu menelan pecahan-pecahan itu seluruhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang besar bergoyang, dan sepasang mata, seperti api hantu, menatap linsuan. Pergilah ke neraka. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari mata ilusi itu dan menyelimuti ke bawah. Tatapan mata yang menakutkan itu meliputi linsuan, menyebabkan kekosongan di sekitar linsuan hancur. Tubuh linsuan juga bergoyang. Melihat kejadian itu, mata roh jahat pun tertawa bangga. Bagaimana, nak? Apakah kamu merasa takut? Kau tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Bukan. Kekuatan dewa hantu bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak sama sekali. Linsuan juga terkejut. Dia harus mengakui bahwa kekuatan dewa hantu memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari tangan iblis sebelumnya. Itu milik semacam kekuatan magis. Api hantu diatasnya memang membawa dampak besar pada tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Akan tetapi, itu tidak cukup membuatnya takut. Dia memiliki senjata ekstrim, pedang pembunuh abadi dan jiwa pedang naga agung. Detik berikutnya, linsuan mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan membelah tatapan mata itu dengan satu tebasan. Pedang itu membelah langit dan bumi. Suara gemuruh terdengar saat langit dan bumi hancur, berubah menjadi retakan. Linsuan berjalan keluar dari dalam tatapan itu. Dia berkata dengan suara rendah, tidak ada gunanya. Dengan pedang ini di tangan, aku tak terkalahkan. Spekter, dia sedang melihat ke bawah ke arahmu. Tunjukkan padanya kekuatanmu yang sebenarnya. Mata iblis jahat berteriak dari belakang. Hantu dewa hantu itu marah. Dia mengulurkan telapak tangannya. Seolah-olah delapan belas lapisan neraka sedang runtuh. Linsuan mendengus dingin. Ia berdiri tegak dan tegap saat naga itu meraum di dalam tubuhnya. Aura naganya membumbung tinggi ke langit saat ia melepaskan kekuatan jiwa pedang naga agung. Aku memiliki pedang yang dapat menghancurkan sembilan langit. Dewa hantu, apakah kau sungguh ingin menjadi musuhku? Pedang ki yang tajam menghalangi telapak tangan dewa iblis, dan terdengarlah suara yang mengguncang bumi. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Ketika mata iblis jahat melihat pemandangan ini, dia tercengang. Sungguh pedang ki yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Pedang lawannya begitu tajam. Pedang ki macam apa ini? Bahkan dapat menghalangi telapak tangan dewa hantu. Tak seorang pun dapat menandingiku. Hantu dewa hantu itu murka. Telapak tangan lainnya menepuk ke bawah. Kedua telapak tangan saling tumpang tindih, dan kekuatannya berlipat ganda. Lin Suan mendengus dingin. Dasar keras kepala. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan meraung marah dan mengayunkan pedang pembunuh abadi. Bayangan naga mengelilinginya saat pedang itu menembus kedua telapak tangan secara bersamaan. Ledakan, ledakan. Dengan suara yang keras, kedua telapak tangan itu terbelah. Api hantu yang tak terbatas berhamburan dan menembus kehampaan. Dewa hantu juga mengeluarkan raungan yang gila. Pada saat yang sama, bayangan naga memenuhi langit dan menari-nari di udara. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke langit. Pada saat ini, dia luar biasa kuatnya. Sekalipun kau seorang dewa hantu, memangnya kenapa? Pedangku tak kenal takut. Itu sangat kuat. Bai Ling mendongak. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Yang disebut dewa pedang tidak lebih dari ini. Lelaki tua berpakaian linen itu terkejut. Legenda yang masih hidup. Dewa hantu itu sangat marah. Dia menarik telapak tangannya yang patah dan menatap linsuan. Kau benar-benar memiliki kekuatan pedang naga besar. Ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Setelah mendengar ini, pupil mata iblis jahat mengecil. Apa? Kekuatan pedang naga besar. Kau benar-benar memiliki pedang naga besar. Dia pun ketakutan dan mulai bergoyang. Pedang naga agung adalah teknik suci ofensif di dunia. Teknik ini tak terkalahkan dan dapat menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya? Namun, bukankah pedang naga besar sudah rusak saat itu? Bagaimana bisa ada seseorang dengan kekuatan seperti itu? Karena kau mengakui kekuatan pedang naga agung, berarti kau belum cukup dewasa. Dan kau, serahkan jalan iblis jahat. Teruslah bermimpi, aku tidak akan menyerahkannya. Mata hitam itu meraung. Ia berkata kepada Dewa Hantu, bantu aku dengan seluruh kekuatanmu untuk melawannya. Apa manfaatnya? Aku tidak akan melawan pedang naga besar tanpa alasan. Aku berjanji akan pergi dengan selamat dan kembali ke Gerbang Enam Jalan. Aku akan menggunakan kekuatan sekte untuk membantumu memulihkan jiwamu sepenuhnya. Apakah Gerbang Enam Jalan benar-benar masih ada? Dewa Hantu merasa sangat ragu. Jalan setan jahat berkata, tentu saja itu ada. Gerbang Enam Jalan mengendalikan reinkarnasi. Bagaimana cara menghancurkannya? Meskipun rusak para saat itu, ia masih ada. Kini, saya memiliki Gerbang Enam Jalan, dan waktu untuk membukanya telah tiba. Bantulah saya sekali, dan Anda akan memperoleh manfaat yang tiada habisnya. Baiklah, kalau begitu aku akan percaya padamu sekali saja. Hantu Dewa Hantu mengangguk. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju dan menghalangi jalan linsuan. Pada saat yang sama, dia berkata, cepat pergi. Jalan iblis jahat berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Mau pergi? Lin Kuan meraung dan mengejarnya. Namun, dia dihentikan oleh sebuah telapak tangan. Lawanmu adalah aku. Anda. Linsuan mendengus dingin. Jika kamu masih di masa kejayaanmu, kamu benar-benar bisa menghentikanku. Tapi sekarang, kau hanyalah hantu. Kekuatanmu tidak cukup untuk menandingiku. Pedang di tangan linsuan menebas sekali lagi, menyebabkan telapak tangannya bergetar tak henti-hentinya. Hantu dewa hantu berkata, ya, itu hanya hantu. Namun gerbang enam jalan dapat memulihkanku, jadi aku harus membantu mereka. Gerbang enam jalan. Linsuan tercengang. Dia tahu sebuah sekte di gerbang enam jalan yang memiliki tubuh enam jalan dan tinju reinkarnasi enam jalan. Linsuan pernah berkultivasi sebelumnya. Dia tidak tahu perbedaan antara gerbang enam jalan ini dan yang itu. Jalan setan jahat di depannya hampir menghilang, dan Linsuan tidak bisa merasakan jejaknya. Wajahnya menjadi gelap. Jika kau benar-benar ingin menghentikanku, maka jangan salahkan aku. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan cincin alam semesta, dan melemparkannya. Telapak tangan hantu dewa hantu mendekat, membentuk lautan api hantu yang terus bergetar. Namun dalam sekejap, itu berhasil ditembus. Gelang facera mengenai bahunya, menyebabkan tubuh besarnya terlempar keluar. Mata dewa hantu penuh dengan keterkejutan. Kamu punya cincin semesta, siapa kamu sebenarnya? Dia terlalu terkejut. Linsuan berkata, saya masih punya banyak kartu truf. Dia mengeluarkan guci pemakan langit. Senjata ekstrim, sungguh kekuatan melahap yang mengerikan. Dewa hantu benar-benar tercengang. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kau muncul lagi. Kau adalah karakter yang menantang surga. Katakan padaku, siapakah kamu sebenarnya? Sang dewa hantu bertanya. Nama saya Lin Woody. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.